Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Jumpa lagi di channel youtube May Arimbi Buat yang baru pertama kali mampir Yuk subscribe dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru Dari kami, terima kasih Hari ini saya mau membuat kue telaga emas Mau tau gimana cara membuatnya Tonton videonya sampai selesai ya Pertama-tama siapkan 2 lembar daun pandan Kalau teman-teman gunakan daun pandan ukuran kecil Boleh ditambah Selanjutnya untuk membuat jus pandan Daun pandannya ini saya potong kecil-kecil Tambahkan 170 ml air Lalu blender hingga halus Setelah di blender, jus pandannya saya saring untuk memisahkan ampas daun pandannya Tekan-tekan menggunakan sendok agar sari pandannya keluar semua Kemudian jus pandannya ini saya sisihkan dulu Kita mulai membuat adonan kulitnya Disini saya gunakan 150 gram tepung ketan Agar lebih mudah mencampurnya dengan bahan lain Tepung ketannya ini saya pindahkan ke dalam mangkuk yang lebih besar Campur tepung ketan dengan 30 gram tepung terigu Tambahkan 1 sendok makan gula pasir Sejumput garam Ini saya campur rata Langsung menggunakan tangan Sebelumnya tangannya sudah dicuci bersih Kalau bahan keringnya sudah tercampur rata Masukkan jus pandan sedikit demi sedikit Sambil diuleni Hingga adonannya mudah dipulung Nah seperti ini hasil akhir adonannya yang sudah bisa dipulung Warna hijaunya ini alami dari daun pandannya Kalau teman-teman mau warnanya lebih hijau Boleh tambahkan pewarna makanan hijau secukupnya Selanjutnya siapkan cetakan kuih lumpang Yang sudah diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis Lalu ambil secukupnya adonan Kalau mau sama rata Adonannya boleh ditimbang Adonannya sedikit saya padatkan Kemudian bentuk adonan mengikuti cetakan seperti ini Rapikan sisi pinggir-pinggirnya Hasilnya seperti ini Lakukan hal yang sama hingga adonannya habis ya Terima kasih telah menonton! Ini adonan kulitnya sudah selesai diisi ke dalam cetakan semua Selanjutnya saya mau membuat adonan isian atau flasantannya Siapkan wadah Pecahkan satu butir telur Tambahkan 3 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh pasta vanila Lalu ini saya kocok lepas Dalam telur Campurkan 30 gram tepung terigu 10 gram tepung maizena Sejumput garam Lalu ini saya aduk hingga tercampur rata Dan tepungnya larut semua Terima kasih telah menonton! Setelah adonannya tercampur rata Masukkan 100 ml santan Aduk kembali sampai tercampur rata Agar tampilannya lebih cantik Saya tambahkan secukupnya pewarna makanan kuning Aduk rata kembali Untuk memastikan adonan yang gak ada yang menggumpal Ini akan saya saring Selanjutnya isi adonan vela santan ke dalam cetakan Sebelum adonannya dituang ke dalam cetakan Pastikan adonannya ini diaduk terlebih dahulu Untuk memastikan gak ada tepung yang mengendap di dasar adonan Isi vela santan hingga cetakannya penuh Terima kasih telah menonton! Ini cetakannya udah terisi vela santan semua Selanjutnya masukkan adonan ke dalam panci kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya Lalu kukus adonan selama 20 menit Jangan lupa tutup kukusannya dilapisi dengan kain Setelah 20 menit buka tutup kukusannya Dan kuit lagak emasnya ini udah matang Keluarkan kuih dari kukusan dan tunggu hingga kuenya benar-benar dingin baru keluarkan dari Dalam cetakan Ini kuit lagak emas yang udah dingin Mau saya keluarkan dari dalam cetakan Tinggal tarik aja kuenya langsung keluar Ini dia kue telagak emasnya yang udah jadi Karena saya gunakan jus pandan asli Jadi aroma pandannya ini benar-benar harum banget Bagian luar kuenya ini kelihatan kenyal Saya mau cobain Bismillahirrohmanirrohim Ini enak banget Rasanya manis dan lemak Luarnya beneran kenyal Tapi bagian dalamnya ini lembut banget Meski tadi kita gunain telur Tapi ini sama sekali gak amis Ini beneran enak banget Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman Selamat mencoba di rumah Selamat mencoba